Intro Banyak regulasi guna mendukung percepatan pembangunan di Papua dan strategi nasional telah memberikan ruang dalam upaya peningkatan pemerataan di Indonesia Oleh sebab itu, dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan daerah wajib menyertakan program dan kegiatan strategis salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kampung Selasa 9 Juli 2024 saat memberikan materi pada rakornis DPMK Papua Barat Perencana Ahli Madya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Subani Prayitno, menjelaskan dalam visi rencana induk percepatan pembangunan Papua atau RIPPP, telah nampak jelas tentang Papua adil makmur dan sejahtera Kemudian, misinya terkait Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif Oleh sebab itu, pentingnya penjabaran hal-hal target dan indikator sasaran yang terdapat di dalam regulasi di pusat Selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan di daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan pembangunan Dan mereka pada dasarnya juga baru terinformasikan bahwa pada dasarnya daerah itu diminta juga untuk menyusun strategi daerah terkait dengan strategi pencapaian target sasaran indikator di dalam PPRES 105 tentang seranas PPDT seperti itu Pelaksana tugas Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPEDA Provinsi Papua Barat Angel Karubaba menambahkan pengaparan materinya juga mendukung hal dimaksud Dikatakan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2025 termuat dalam dokumen yang disusun didalamnya berisi tentang gambaran umum dan pembahasan program kegiatan khususnya berkaitan pemberdayaan masyarakat, kampung, dan desa Perlu diketahui dalam dokumen perencanaan Provinsi Papua Barat dapat melibatkan semua kabupaten sehingga diharapkan sinkronisasi selaras dengan apa yang telah disusun Baik, siang hari ini BAPEDA Provinsi Papua Barat diminta untuk memberikan materi tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2025 dalam dokumen yang disusun untuk satu tahun ke depan yaitu tahun 2025 didalamnya bercerita tentang gambaran umum Papua Barat kemudian didalamnya juga ada pembahasan tentang program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kampung dan desa jadi didalamnya itu termuat program kegiatan, subkegiatan untuk menjawab atau mencapai optik daripada indikator subkegiatan tersebut Kasubit Pendataan BAPEDA Papua Barat, Matheus Tahrin SSI mewakili sekretariat bersama juga memaparkan kondisi data terkini melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau Sight Plus yang mana aplikasi ini dikelola tingkat kampung dengan metode penginputan secara langsung melalui para kader Ia memberikan gambaran umum data orang asli Papua dan data kependudukan secara keseluruhan dari perkembangan pendataan aplikasi Sight Plus tingkat kampung selama ini Terkait jumlah penduduk orang asli Papua yang telah terdaftar di aplikasi Sight Plus secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat berjumlah 239.000 Di antaranya Kabupaten Manokwari 60.000 jiwa Fak-Fak 59.000 Teluk Bintuni 33.000 Teluk Wondama 26.000 Kaimana 35.000 Manokwari Selatan 24.000 dan Pegunungan Arfad 167.000 jiwa Khusus Kabupaten Pegaf yang mengatakan proses pendataan bolung semuanya terdata dan optimis selesai akhir tahun telah mencapai target untuk semua Kabupaten Data tersebut dapat diakses langsung pada website resmi Sight Plus Papua Barat Jumlah data penduduk yang sudah terdaftar ini yang terdata di aplikasi Sight Plus itu sendiri Kita secara keseluruhan di Provinsi itu berjumlah 239.000 Kemudian kalau per Kabupaten itu Kabupaten Manokwari itu sudah mencapai 60.000 Kemudian Kabupaten Fak-Fak itu 59.000 Teluk Bintuni 33.000 Teluk Wondama 26.000 Kaimana 35.000 Manokwari Selatan 24.000 Dan Pegunungan Arfad itu 167.000 Terima kasih telah menonton